selamat menikmati dan protokol kesehatan salah satunya adalah menggunakan masker ya oke hari ini saya mau menjelaskan tentang manfaat dari vitamin A tapi sebelum saya lanjut jangan lupa di like ya di share kalau memang ini bermanfaat bagi anda dan bagi anda yang belum subscribe tolong di subscribe ya karena ini merupakan motivasi saya juga untuk terus membuat konten-konten tentang gisi ya terima kasih oke baik vitamin A vitamin A termasuk vitamin yang larut dalam lemak ya dimana dia akan larut kalau ada lemak nah dalam penanganannya artinya kita harus hati-hati dengan vitamin A misalnya kita membuat oseng-oseng di oseng-oseng itu dia larut di minyaknya ya di minyaknya itu kemudian juga kalau kita membuat apa masakan berkuah dari santan ya di dalam santannya itu itu akan larut vitamin A ya jadi disitu akan terkumpul vitamin A nya ya oleh karena itu kita jangan sampai kekurangan vitamin A jadi kita konsumsi semua kita jarang mengalami kekurangan vitamin A kenapa? karena kelebihan dari vitamin A akan disimpan di hati ya pemisah dia bisa bertahan sampai 6 bulan ya misalnya kita pernah kan membawa anak kita ke pusiandu ya dimana anak kita diberikan dosis vitamin A dosis tinggi 200 ribu internasional unit itu diberikan kepada bulan pada bulan Pembuari dan Agustus ya jadi ibu-ibu jangan lupa setiap Pembuari dan Agustus selalu bawa anaknya ke pusiandu atau tempat-tempat dimana ada pembagian vitamin A gratis ya kenapa jarak antara Pembuari dan Agustus karena kurang lebih 6 bulan di saat anak kita kekurangan asupan vitamin A dia bisa dapat dari vitamin A yang telah dia konsumsi besi tinggi itu disimpan di hati dan saat tubuh kekurangan vitamin A akan dikeluarkan ya nah oleh karena itu jangan sampai Anda tidak membawa anak Anda mulai umur 6 sampai dengan 5 tahun ya 6 sampai dengan 1 tahun itu warna biru 1 tahun sampai dengan 5 tahun itu warna merah beda warna karena beda dosisnya ya oke vitamin A sangat banyak fungsinya ya dan saya sedikit mengupas apa saja manfaat vitamin A pertama vitamin A berfungsi untuk melihat ya kita bisa melihat dunia alam ini ya dengan bagus dengan indah pemandangan yang hijau wanita-wanita yang cantik misalnya kita tidak mungkin melihat orang kalau vitamin A tidak ada dalam tubuh kita kenapa? vitamin A berfungsi untuk penglihatan ya oleh karena itu jaga kesehatan mata kita dengan banyak mengkonsumsi vitamin A dari bahan makanan ya nah ini bisa kita dapat dari berbagai macam makanan nanti akan saya jelaskan makanan apa saja yang tinggi vitamin A orang yang mengalami kekurangan vitamin A pada mata adalah tanda-tandanya sangat banyak salah satunya adalah rabun senjak ya kenapa dikatakan rabun senjak? biasanya dia pada sore hari menyerang mau maghrib itu ya kadang-kadang dia tidak bisa lihat ya atau ada juga yang mengatakan rabun ayam seperti ayam pada sore hari sudah mau maghrib dia nabrak-nabrak tidak kelihatan ya karena cahaya apan-apan cahayanya sudah berkurang berpengaruh terhadap matanya ya nah oleh karena itu vitamin A sangat penting untuk penglihatan jadi kalau kita mau melihat dengan bagus kita harus menjaga bagaimana vitamin A itu tercukupi dalam tubuh kita ya oke yang kedua sebagai pertumbuhan ya pertumbuhan akan terjadi dengan maksimal bersama dengan protein dengan bantuan vitamin A ya dan beberapa jenis yang lain ya dengan vitamin A yang tertukup pertumbuhan anak kita akan menjadi bagus ya sehingga dia menjadi lebih sehat ya pertumbuhannya lebih normal lebih bagus dan terus berkembang ya oke yang ketiga adalah fungsinya sebagai anti kanker karena apa? vitamin A termasuk antioksidan ya dia mencegah terjadinya pembentukan radikal bebas pada tubuh kita sehingga kita terhindar dari kanker ya oleh karena itu vitamin A merupakan vitamin antioksidan ya nah berikutnya adalah fungsi dari vitamin A adalah mencegah kulit bersisik atau karatenasi ya jadi kalau orang kurang vitamin A itu kulitnya bersisik ya nah ini kan kita sering menemukan orang-orang yang mengalami kurang vitamin A itu ya jadi kalau kalian mengalami kulit bersisik salah satu pejabatnya mungkin karena vitamin A kurang ya nah oleh karena itu vitamin A mampu menjaga kulit kita menjadi lebih bagus ya kemudian berikutnya adalah menjaga kesehatan tulang kita menjadi lebih bagus ya kenapa? karena vitamin A disamping vitamin D dia berkurang dalam pembentukan tulang ya kalau kekurangan vitamin A anda juga berisiko terkena penyakit tulang misalnya osteoporosis ya atau struktur tulang ya seperti ini oke fungsi berikutnya adalah vitamin A juga mencegah pembentukan nitrosamin ya pembentukan kanker tadi ya ini juga terjadi pada orang-orang yang kurang mengkonsumsi vitamin A jadi hati-hati vitamin A sangat penting sekali pada tubuh kita ya kemudian vitamin A juga berperan dalam berbagai penyelapan jadisi yang lain ya dalam metabolisme tubuh kita jadi kita tidak boleh kekurangan vitamin A nah sumber vitamin A apa saja? pertama buah-buahan yang berwarna ya karoten ya beta-karoten misalnya mangga, labu siam ya yang kuning-kuning itu ya itu beta-karoten ya itu kandungan vitamin A nya sangat tinggi ya jadi kalau anda mengkonsumsi bahan-makanan yang berwarna gitu ya itu tinggi kadar vitamin A nya yang kedua adalah susu susu kaya akan vitamin A ya kalau anda mengkonsumsi susu anda akan tercukupi vitamin A paling tidak bisa menambah asupan vitamin A tuhu anda ya berikutnya adalah telur ya telur juga ada vitamin A nya beberapa daging ya beberapa sayur-sayur yang lain dan buah-buahan ya jadi banyak, sebenarnya sumber vitamin A sangat banyak ya cuma kadang-kadang kita kurang saja mengkonsumsinya ya vitamin A memang sangat penting bagi tubuh kita jangan sampai kita kurang vitamin A jangan sampai mata kita menjadi bermasalah ya hati-hati ya kita harus banyak mengkonsumsi vitamin A konsumsilah vitamin A yang bagus ya vitamin A juga kekurangan vitamin A juga berisiko terjadi pada penderita campak ya anak-anak yang campak itu kadang-kadang terjadi karena mereka kurang vitamin A makanya kalau orang terkena campak biasanya dia diberi kapsul vitamin A dari sisi tinggi ya nah kemudian vitamin A juga bisa diberikan kepada orang-orang yang memang kekurangan tapi dengan anjuran dari dokter ya jangan sampai anda sendiri yang menentukan ya nah bagi ibu menyusui juga diberikan kapsul vitamin A agar nanti anaknya mendapatkan vitamin A dari air susu cuma ya ibu hamil tidak dianjurkan diberi vitamin A dosis tinggi ya karena berisiko terjadi berbagai macam penyakit terlalu masuk salah satu penyakit namanya hidrocephalus ya pembesaran kepala nah ini jangan sampai terjadi jadi kalau ibu hamil jangan mengkonsumsi dosis tinggi konsumsilah vitamin A atas anjuran dari dokter yang paling bagus sebenarnya ibu hamil cukup mengkonsumsi buah-buahan yang berwarna tadi ya karena dengan mengkonsumsi yang berwarna itu sudah tercoba ingat kita jarang kekurangan vitamin A karena tubuh menyimpan ya beda dengan vitamin C dia larut air hari ini kita sehat besok bisa saja kita cari awan ya hari ini kita banyak mencok kita ya makan buah-buahan besok bisa saja kita cari awan kenapa? karena vitamin C akan dibuang lewat murid beda dengan vitamin A vitamin A kalau kita banyak konsumsi dia simpan di hati ya dan ini mencegah kekurangan vitamin A karena itu ibu-ibu jangan lupa selalu bawa anaknya di belom bubari dan agustus agar mendapatkan kapsul distribusi vitamin A yang tinggi ya agar anak ibu terhindar dari kebutaan ya pemerintah sekarang ada program dan jangan sampai ditinggal ya sesibuk apa-apa ibu sempatkan untuk mengambil kapsul itu karena gratis ya kalau beli mahal ya dan ini adalah program pemerintah untuk pencegahan kekurangan vitamin A ya balik kita sukseskan program pemerintah ini jangan sampai anda lengah sampai anaknya anak anda 5 tahun anda punya hak untuk mendapatkan vitamin A yang tinggi di posis mas atau tempat pelayanan yang lain ya nah jadi banyak sekali ya pemisah manfaat dari vitamin A jangan sampai anda tidak memanfaatkan semua ya kita selalu mengkonsumsi buah dan sayur itu akan tercukupi kebutuhan vitamin A kita dengan mengkonsumsi buah dan sayur kenapa? karena pada dua jenis ini kaya akan vitamin A ya di samping pada yang lainnya ya selalu sehat ya dan jaga kesehatan konsumsi bahan makanan yang seimbang ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah lauk, ada hewani, dan nabati dan bervariasi beragam seimbang semoga kita selalu sehat ingat apapun jenis penyakit ibunya makanan marilah kita menjaga pelanakan agar kita tetap sehat oke selalu sehat jaga kesehatan salam gisi Indonesia